Yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kami hormati Mas Prananda dan Mbak Puan, Pak Sekjen, dan seluruh peserta Rakernas 2 PDI Perjuangan, pengurus Dewan Pimpinan Pusat, pengurus Dewan Pimpinan Daerah, dan peserta yang mengikuti lewat daring. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swasiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ijinkan Ibu Ketua Umum saya membacakan rekomendasi Rakernas kedua untuk pembangunan desa. Pertama, Rakernas 2 PDI Perjuangan menegaskan desa sebagai taman sari kemajuan Nusantara. Berkaitan dengan hal tersebut, penguatan infrastruktur pembangunan desa di segala aspek kehidupan harus menjadi skala prioritas pemerintah. Dua, Rakernas 2 PDI menegaskan Komitmen partai bagi kemajuan desa dengan seluruh tradisi kebudayaan, sistem pemerintahan desa, dan kuliner dengan menjadikan desa sebagai pusat pergerakan seluruh kader partai untuk mendorong kemajuan masyarakat desa dengan menerapkan teknologi tepat guna. Tiga, Rakernas 2 Partai mendorong pemerintah agar menjalankan kebijakan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal guna mengurangi ketergantungan pada beras dan gandum melalui gerakan budidaya, sagu, jagung, pisang, sergum, porang, talas, sukun, ketela, ubi jalar, dan berbagai ragam pangan yang ada di wilayah Nusantara. PDI Perjuangan menugaskan seluruh kadernya, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun di struktur partai untuk mewujudkan kedaulatan pangan di desa. Rakernas 2 Partai mendorong pemerintah Indonesia menciptakan data tunggal berbasis desa yang valid, presisi, dan dinamis. Data desa memetakkan permasalahan desa, sumber daya, dan potensi pengembangan desa dengan data tersebut. Setiap desa mengembangkan sentra ekonomi berbasis produk unggulan wilayah, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat setempat dengan menggunakan sumber daya lokal. Hal ini penting mengingat jati diri PDI Perjuangan sebagai Partai Wong Cilik dan kaum bersandal jepit. Untuk itu, rakeras 2 partai menginstruksikan 3 pilar partai untuk segera melakukan pemetaan dan inventarisasi data desa menyangkut data demografis, sumber daya alam, potensi ekonomi, budaya, permasalahan, dan perkembangan desa. Serta data lainnya berbagai data desa tersebut menjadi data tunggal desa yang digunakan sebagai basis penyusunan program pembangunan desa. Kelima, rakeras 2 PDI Perjuangan menegaskan pentingnya sistem logistik desa yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional. Sistem logistik terintegrasi ini diprioritaskan untuk memastikan ketersediaan pangan. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah pusat dan daerah mengintegrasikan desa-desa yang saling berdekatan dengan sumber daya pangan tertentu, dengan desa-desa lainnya yang memiliki sumber daya pangan berbeda. Kenam, rakernas 2 partai mendorong pemerintah untuk meningkatkan program pembangunan manusia Indonesia dimulai dari desa untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan produktif rakyat dengan peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata serta pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk menjamin kesehatan dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia termaksud dengan mengatasi masalah stunting, gisi buruk, pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ketujuh, rakernas 2 partai mendorong pemerintah Indonesia untuk mempercepat alokasi lahan negara yang tidak produktif untuk dikelola oleh masyarakat desa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Rakernas 2 partai mengapresiasi percepatan pelaksanaan reforma agraria sebagai program strategis nasional Presiden Joko Widodo yang pelaksanaan dilakukan secara progresif, terpadu, dan menjadi aset produktif bagi rakyat termasuk penyelesaian konflik sengketa agraria dengan diantaranya melakukan audit status, fungsi, dan kemanfaatan sumber-sumber daya agraria. Kelapan, rakernas 2 partai mendorong pemerintah untuk meningkatkan efektivitas fungsi dan peran tim gugus tugas reforma agraria. Karena itu, rakernas 2 partai mendorong pemerintah untuk memastikan percepatan pelaksanaan reforma agraria terhadap tanah negara yang sudah selesai masa penggunanya, baik melalui HGU, hak pengelolaan, hak gunapakai, dan perhutanan sosial untuk sebesar pesanan kemampunan rakyat. Ini, Ibu, ada contoh di Provinsi Sulawesi Utara, sudah tiga kabupaten kami lakukan di Kabupaten Minasa Tenggara, Kabupaten Minasa, dan Kabupaten Minasa Utara. Terima kasih. Meriah, kak! Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ali Donokambe. Luar biasa, karena beliau sebagai gubernur telah menjalankan itu, sehingga Sulawesi Utara mencapai kemajuan yang progresif. 15 kabupaten kota itu hampir semua kepala daerah dari PDI Perjuangan. Tepuk tangan yang meriah. Dan sekarang kita bergeser ke Kalimantan untuk pemenangan pemilu. Ini juga kejutan. Pak Sukianto Sabran untuk ke depan membacakan rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah. Mana tadi? Ya silahkan, campeng Pak Ganjar. Pak Sukianto silahkan. Ini nih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Itu dulu dicanangkan oleh Bung Karno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.